Film ini dibuka dengan memperlihatkan suasana keramaian di sebuah tempat wahana pasar malam rawa senggol Kemudian terlihat ada si penjaga wahana bernama Jongki yang sedang jalan-jalan di sekitaran wahana tersebut Lalu dia menghampiri sebuah tempat wahana di mana wahana itu adalah tempat temannya yang bernama Bedul Di sana dia membuka sebuah wahana yang di mana kalau ada orang yang lempar bola terus tepat sasaran Maka orang yang berada di tengah duduk di atas itu akan masuk ke dalam kolam Saat itu wahana itu pun laku keras dan juga penontonnya pun juga banyak Dan di sini Okila yang berperan sebagai orang yang berada di atas kolam Di mana dia ini baru saja keluar dari penjara karena kasus obat-obatan dan dia ini baru saja bekerja selama 2 hari Namun selama dia bekerja di situ dia pun terlihat sangat tersiksa dan juga kedinginan Karena dia yang terus-terusan masuk ke dalam kolam tersebut Karena kena terus Okie pun lalu menyuruh orang itu untuk tidak lagi melempar karena ia yang sudah kelelahan Melihat raut wajah Okie yang sangat menyedihkan orang itu pun tidak akan melempar lagi Dan Okie pun mengucapkan terima kasih kepada orang itu Namun tiba-tiba saja Okie yang merasa ditipu pun dia lalu memukul kepala orang itu sampai beberapa kali Hingga dia pun langsung diberhentikan oleh si penjaga dan juga yang punya wahana tersebut Dan sontak saja Okie pun langsung dimarahi oleh sang penjaga wahana karena itu sungguh tidak profesional Dan Okie pun langsung diusir dari sana Setelah itu dia pun mendatangi temannya yaitu Boris dan Bene untuk meminta pekerjaan di tempat mereka bekerja Dimana tempat mereka bekerja itu adalah sebuah wahana rumah hantu Namun di sana mereka ini tidak bisa menerima si Okie Karena saat itu mereka juga di sana sepi dan juga jarang ada pengunjung yang datang ke sana Bahkan mereka juga sudah banyak utang dan juga sudah menunggak 2 bulan untuk bayar sewa tempat itu Belum lagi si Boris yang sudah kena tipu oleh Oknum karena dia ingin menjadi TNI Angkatan Darat Namun karena pesyaratan yang sangat tidak mudah dia pun memutuskan untuk masuk lewat orang dalam Namun ada uang 10 juta yang harus dia bayar terlebih dahulu Dan naasnya setelah dia bayar ternyata hasilnya nihil dan dia malah diperas Lalu ada Bene yang tengah pusing karena dia ingin menikah dengan wanita yang sangat dia cintai Dan calon mertuanya ini malah meminta banyak sekali persyaratan kepada Bene Salah satunya adalah mereka harus nikah di gedung yang sangat mewah dan harus ada seribu orang tamu Kemudian ada Jegel yang baru saja pulang dari masjid Awalnya disini Oknum mengira jika Jegel ini sudah tobat dari perjudian Namun rupa-rupanya si Jegel ini ke masjid bukan untuk ibadah Melainkan untuk ngumpet atau lari dari dep kolektor karena dia ini banyak sekali hutang Kemudian ada Marlina yang bertugas sebagai penjaga tiket di wahana rumah hantu itu Dan disini Marlina pun sangat kaget melihat Oky yang ternyata masih hidup Karena sebelumnya kata Boris Oky ini bukan cuma di penjara saja Melainkan akan dihukum pancung Singkat cerita terlihat ada dua orang pengunjung yang masuk ke dalam rumah hantu tersebut Dan mereka pun langsung segera bersiap mengambil posisi untuk mengagetkan si pengunjung Namun disana pengunjung tersebut bukannya kaget ataupun takut Tetapi malah tertawa karena mereka yang menjadi hantu ini bukannya make up yang benar Malah make up dengan peralatan yang seadanya Bahkan si pengunjung itu pun juga merasa aneh dengan suasana yang ada disana Seperti kayak rumah biasa gak ada seram-seremnya Setelah itu mereka pun menjadi merasa patah semangat Karena emang benar mereka pun harus menyediakan modal yang sangat besar untuk memulai usaha tersebut Dari mulai desain dalam rumah, beberapa aksesori seperti darah, lampu-lampu yang kelap kelip Dan juga make up agar mereka ini terlihat seperti hantu beneran Oki pun lalu mengatakan harus segera ada perubahan yang besar di tempat ini Jika tidak gak bakalan ada orang yang mau datang kalau terus begini Mereka semua pun akhirnya kebingungan karena mereka ini juga menginginkan kalau rumah hantu itu segera di renov Namun mengingat mereka semua ini gak punya uang untuk melakukan semua itu Dan singkat cerita pada saat mereka berempat sedang berkumpul Boris ditelepon oleh mamanya Karena setahu mamanya Boris ini menjadi seorang TNI Sontak saja mereka semua pun langsung bersiap-siap untuk memakai seragam tentara untuk mengelabui mamanya Boris Dan tentu saja tak lupa dengan aksi konyol mereka Sementara itu di rumah ternyata Oki mempunyai seorang adik dan juga seorang ibu yang sedang sakit Karena Oki ini ingin membuat sebuah perubahan dia pun memberanikan diri untuk mengambil sebuah resiko Yaitu dengan cara mengambil sertifikat tanah milik ibunya untuk dijadikan sebagai taruhan hidupnya Disini Oki pun mengatakan kepada mereka kalau mereka ini harus bisa membuat perubahan yang sangat besar Karena ini taruhannya adalah hidup Oki dan juga hidup ibunya Mereka bertiga yang tahu itu punya ibunya mereka pun langsung memarahi Oki Dan mengatakan jika Oki ini adalah anak yang durhaka Dan di malam harinya Oki yang sudah berada di rumah lalu meminta ibunya untuk menandatangani surat jaminan tersebut Disana Oki mengatakan kalau itu adalah surat obat gratis Dan saat ibunya berniat untuk membaca surat tersebut kacamata ibunya pun disembunyikan oleh si Oki Hingga akhirnya ibunya pun mau menandatangani surat tersebut Dan setelah mereka mendapatkan uang pinjaman mereka pun mulai menyusun desain rumah hantu itu Agar terlihat lebih kompleks dan juga menakutkan Disana mereka juga memasang guntur ataupun geluduk di dalam rumah hantunya Biar para pengunjung nantinya lebih tegang saat masuk ke dalam rumah hantu itu Dan malamnya rumah hantu itu pun kembali dibuka setelah beberapa hari di renov Pasar malam pun berjalan sama seperti pada malam sebelumnya Kemudian terlihat ada bapak-bapak bernama Pak Basuki yang menghampiri seorang wanita cantik Dan wanita itu ternyata adalah selingkuhannya Dimana dia berniat bermain-main di wahana pasar malam itu dengan selingkuhan tersebut Dengan meninggalkan anak istri di rumahnya Namun ternyata istri Pak Basuki juga datang ke tempat tersebut Sontak saja mereka berdua yang melihat pun tentu langsung kaget dan juga mencoba bersembunyi Agar tidak ketahuan oleh istrinya Namun disana mereka pun tetap merasa tidak aman Dan akhirnya si wanita itu pun menyuruh Pak Basuki ini untuk masuk ke dalam wahana rumah hantu Karena tidak ada lagi tempat yang aman selain wahana tersebut Awalnya Pak Basuki pun menolak karena ia yang mempunyai riwayat penyakit jantung Namun daripada ketahuan sama istrinya lebih baik dia masuk ke dalam rumah hantu tersebut Dan setelah masuk ke dalam suasananya pun tentu saja tidak sama seperti yang dulu lagi Karena kini disana terlihat sangat menyeramkan dengan pencahayaan yang gelap dan juga asap-asap yang bermunculan Jangan lakukan kami Akibat panik dan ketakutan Pak Basuki pun terkena serangan jantung dan langsung meninggal di tempat Mereka berempat pun kemudian mencoba membangunkan Pak Basuki dengan berbagai cara Namun si bapak itu tidak bangun-bangun juga Mereka pun akhirnya menyadari kalau si bapak itu telah mati Dan Jagiel pun langsung menyuruh Marlina untuk segera menutup rumah hantu tersebut Namun disini Marlina tidak diberitahu kejadian yang sebenarnya Dimana Jagiel ini mengatakan kalau di dalam ada beberapa hal yang perlu diperbaiki Dan Jagiel pun menyuruh Marlina untuk segera pulang saja Sementara itu di dalam mereka pun sangat kebingungan atas kejadian tersebut Dan harus mereka apakan jenazah si bapak itu Karena baru pertama kali buka aja malah udah ada yang meninggal Karena mereka semua ini bingung akhirnya mereka pun sepakat untuk menguburkan jenazah si bapak itu di dalam wahana rumah hantu itu Setelah dikuburkan mereka pun mulai diteror oleh arwah si bapak itu Lalu di keesokan malamnya mereka ini malah mendapatkan sebuah ide Gimana kalau ada pengunjung nanti mereka ini panggil aja arwah si bapak itu Agar suasana di dalam rumah hantu tersebut lebih mistis supaya kerasa ada hantunya Mereka pun mulai memanggil-manggil arwah bapak itu untuk muncul dan marah-marah di tempat tersebut Namun usaha mereka pun tidak berhasil Hingga saat ada pengunjung datang ke tempat itu Mereka barempat pun sangat panik hingga Jagiel ini mengencingi kuburan bapak itu Dimana tujuannya agar si bapak itu bisa segera marah Namun totongnya si Jagiel ini malah tidak mau mengeluarkan air kencing karena dia yang lagi panik Kemudian mereka bertiga pun berinisiatif membantu si Jagiel ini agar bisa cepat-cepat kencing Malam demi malam mereka lakukan ritual tersebut agar orang-orang yang masuk ke dalam sana mendapatkan teror yang sangat menakutkan Karena dibantu oleh arwah pabasuki Dan terbukti orang-orang yang masuk ke sana berlari kencang dan juga menjerit ketakutan Dan setelah beberapa minggu kemudian akhirnya mereka pun mempunyai hasil yang cukup memuaskan Dimana Jagiel akhirnya bisa membayar hutang-hutangnya dan sertifikat tanah pun juga bisa mereka tebus kembali Tentunya mereka ini pun sangat puas dengan hasil kerja keras mereka Dan bahkan merasa beruntung berkat bapak itu dikuburkan di tempat tersebut Karena itu ternyata menurunkan banyak rezeki buat mereka Lalu pas mereka melihat berita di TV ada berita tentang orang hilang Dan orang itu ternyata bapak-bapak yang mati dan dikuburkan di tempat mereka Tentu saja mereka pun syok parah melihat berita tersebut Apalagi polisi sudah mengetahui kalau pada malam itu si bapak tersebut ada di pasar malam rawa senggol Untuk bertemu dengan selingkuhannya Sementara itu di sisi lain si pelakor yang melihat berita itu pun juga panik dan juga takut Jika sempat ada polisi yang datang ke rumahnya Singkat cerita geng Boris pun terlihat sangat ketakutan Karena mereka ini takut jika semua rahasianya akan terbongkar Dan harus di penjara karena perbuatan tersebut Lalu tak lama kemudian si pelakor itu pun datang ke rumah hantu tersebut Untuk menanyakan keberadaan Pak Basuki Di sana mereka pun langsung mengatakan kalau bapak itu sudah mati dan itulah kuburannya Enggak kok lemah kali dia Kayak emang di rumah jantung Untuk kali memang pelakor-pelakor ini lah Dia menyanyiin lagu selama 12 tahun Hingga suatu malam mereka pun mendapatkan teror yang sangat tidak masuk akal Dan hal itu pun membuat mereka dan juga para pengunjung ketakutan lalu lari dari rumah hantu tersebut Keesokan harinya terlihat Jongki yang sedang menginterview seorang petugas kebersihan baru bernama Obed Dimana Obed ini gagu atau tidak bisa bicara Namun ia ini bekerja sangat rajin di wana pasar malam tersebut Dan di malam harinya pas mereka ini sedang siap-siap Tiba-tiba saja ada benda yang bergerak sendiri Dan mereka pun merasa kalau itu adalah arwah Pak Basuki yang marah kepada mereka berempat Hingga suatu ketika si Obed ini pun mempergoki geng Boris Dan mengetahui rahasia tentang kasus kematian Pak Basuki Dimana mereka berempat ini lalu berniat menyogok si Obed dengan uang hasil kerja mereka malam itu Namun si Obed yang panik pun langsung kabur dan terjatuh dari salah satu wahana di pasar malam tersebut Pas tengah malamnya mereka pun memutuskan untuk memindahkan jasad Pak Basuki ke tempat lain Karena mereka ini sangat takut kalau sampai rahasianya akan terbongkar dan akan masuk penjara Karena kasus tidak sengaja membunuh bapak itu Tapi pas di jalan mereka pun malah bertemu dengan si jongki atau si penjaga wahana Dan disini mereka pun mencari alasan untuk menghindari penjaga wahana tersebut Singkat cerita akhirnya empat sekawan itu pun berhasil membawa mahat Pak Basuki menggunakan truk menuju ke kuburan Namun tanpa mereka sadari ternyata di depan kuburan itu ada sebuah kantor polisi Sehingga geng Boris pun harus menggunakan keahlian mereka untuk menakut-nakuti Pak Polisi yang berjaga di pos tersebut Sementara itu Tohar si kepala polisi bersama dengan anggotanya langsung menggerbek rumah hantu disaksikan oleh jongki Dan disana Tohar pun menemukan bekas kuburan Pak Basuki di dalam wahana rumah hantu tersebut Karena sedari awal Marlina ini tidak mengetahui tentang kematian Pak Basuki Dan kemudian Marlina pun pergi ke ruangan make up Disana dia pun menemukan sebuah kertas Lalu Marlina pun memberikan kertas petunjuk itu kepada Bang Tohar Sementara itu di tempat lain geng Boris yang lagi sibuk di kuburan Tak lama kemudian Oki pun mendapatkan sebuah telpon Kalau mamanya telah meninggal dunia Lengkap sudah penderitaan 4 sekawan itu Dimana semuanya hancur dalam seketika Disitu Oki pun menangis histeris setelah mendengar kabar duka dari ibunya Karena sudah frustasi Oki pun lalu meminta para teman-temannya untuk segera pergi Karena dia yang akan menanggung semua kesalahan itu Namun tentunya geng Boris pun tidak mau meninggalkan Oki sendirian selaku sahabat mereka Dan tak lama kemudian para polisi pun langsung datang ke kuburan tersebut Hingga akhirnya mereka semua pun ditangkap atas tuduhan pembunuhan Pak Basuki Dimana 4 sekawan itu dijatuhi hukuman 2 tahun 4 bulan Singkat waktu tak terasa 2 tahun pun telah berlalu Dan mereka pun akhirnya keluar dari penjara Terlihat disana adik Oki datang menjemput abangnya Begitu pula dengan mamak Boris yang menjemput anaknya dikarenakan gagal menjadi tentara Namun disitu mamak Boris ini meminta anaknya untuk mendaftar menjadi Satpol PP Dan lagi-lagi Boris pun harus mengikuti keinginan mamaknya Telah lama kemudian datanglah pacarnya Bene Dan disini ia mengira kalau pacarnya itu pasti sudah menikah Karena ia meninggalkannya karena masuk ke dalam penjara Dan dia pun juga sudah bisa menerima semua itu Ternyata dugaan Bene ini salah Karena ternyata pacarnya ini masih belum menikah dan tetap memilih Bene Namun tentunya dengan syarat yang berat Dan film pun berakhir disini Nah itulah tadi rangkuman lalu cerita dari film agak lain 2024 Oke mungkin segitu aja untuk video kali ini Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai Semoga kalian semua terhibur Dan jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe And see you on the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax